Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4% Jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya Ada satu lagi Habib Baalwi dari Indonesia bermarga Al-Hadi Yang mempublikasikan hasil tes Y-DNA-nya yang juga hasilnya berhub low group G Keberanian Mbak Najwa ya, mempublis hasil tes DNA-nya Yang selama ini disebut-sebut sebagai cucu nabi yang berketurunan Arab Ternyata hasil tes DNA-nya cuma 3% Dan Mbak Najwa agak malu mempublis itu, luar biasa sekali Mbak Najwa DNA-haplu group G artinya mereka orang Arab saja bukan apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW Tes DNA dan dinarasi video tersebut menyatakan bahwa Habib Jafar tidak memiliki keturunan Arab Tidak memiliki DNA Arab dan dinyatakan bukan keturunan Rasulullah SAW Dan Habib-Habib itu tidak berhak mengenakan gelar Syed Sharif pada namanya Karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Karena tes DNA pulangkan Klan Baalawi ke negara Yaman 1. Klan Baalawi Yaman sudah dipetakan oleh pakar genetika internasional masuk di dalam haplogrup YDNA GPF 3296 Dan haplotype Y32613 sebagai penanda Klan Baalawi adalah bagian dari GPF 3293PF 3296 Yaitu pada https.2-www.evil.com Garis miring tri-gitanda hubung Y32613-dian Family 3DNA https.2-discover.familitritna.com Garis miring Y tanda hubung dena garis miring G tanda hubung PF 3296 Garis miring notable di mana pakar genetik internasional Prof Michael Hammer yang juga Kepala Ilmuwan Lab Famili Tritna ini juga bagian dari GPF 3296 2. Banyak kajian termasuk dari ilmu genetika yang menyatakan bahwa mayoritas warga negara Israel adalah bukan dari keturunan 12 suku putra Israel atau nama lain dari Nabi Yaakub bin Ishak bin Ibrahim Melainkan Yahudi ASK HENA ZI dari keturunan bangsa Khasar Kaukasus Kaukasus sendiri adalah kewilayahan tempat Haplogroup G berasal 3. Negara Israel berpaham Zionis dan ditentang pendiriannya oleh kaum Yahudi keturunan asli dari Nabi Ibrahim Zionisme ini penyelewengan dari agama Yahudi Sangat rasis dan kini melakukan praktik genosida kepada warga pribumi Palestina, baik yang Muslim ataupun Kristiani, lihat di gambar cover artikel 4. Ashenazi Khazar keturunan paternal laki-laki dari Kaukasus yang berhaplogroup G sudah terpetakan secara tes DNA Dalam situs terkait YDNA Haplogroup G dari golongan ASK HENA ZI terdata adanya Haplogroup GPF 3296 sebagaimana juga klan Baawi Yaman 5. Dari hasil tes DNA ini, berarti mustahil sebagai keturunan laki-laki kepada Imam Hussein bin Ali Di mana Haplogroup YDNA Husein adalah J1FGC 30416 sebagai putra Ali J1FGC 10500 Sementara penanda Bani Hashim J1FGC 8703 dan Kuraiz J1L 859, sementara Ibrahim J1FGC Z2329 Ini juga sejalan dengan penelitian seluruh klan dari Bani Kuraiz yang lain, juga dari keturunan Ismail bin Ibrahim Seperti keluarga kerajaan Saudi dan Uni Emirat Sekaligus selaras dengan keturunan laki-laki dari Bani Chohanim dari keturunan Nabi Harun yang juga keturunan lurus laki-laki ke Levi bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim Di mana keturunan PATRN AL Abrahamic harus berhaplograp YDNA J1 Artinya bila semuanya di atas berbasis ilmu pengetahuan dan jurnal penelitian, maka membantahnya pun harus dengan jurnal ilmiah pula Tidak boleh jurnal ilmiah dibantah hanya dengan narasi sesat dari hasil interpretasi yang dangkal, kecuali dilakukan orang bodoh atau ingin melakukan pembodohan belaka Rekomendasi kepada negara 1. Segera tertibkan siapapun yang mengaku keturunan Nabi Saw dengan melakukan validasi yang benar Baik dari kajian kitab nasab, kajian sejarah, kesaksian ahlul balat atau nakobah pencatat keluarga Nabi dari negara asal dan yang terakhir melalui kajian tes DNA 2. Siapapun berhak hidup dengan bermartabat di negara kesatuan Republik Indonesia selama menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan Yaitu Pancasila, Konstitusi Negara, NKRI Harga Mati dan Bineka Tunggal Ika Mengaku keturunan Nabi tetapi ternyata bukan, maka itu adalah penistaan kepada kehidupan beragama yang diakui dalam sila pertama Pancasila dan Konstitusi Misalkan benar sekalipun sebagai keturunan Nabi tetapi kemudian melakukan rasisme di Nusantara maka itu melanggar sila kedua dan kelima dari Pancasila serta berpotensi menciderai sila ketiga Dan yang jelas ini mengancam kebinekaan, karena tanpa kesetaraan mustahil bisa hidup harmoni di dalam keragaman 3. Buat payung hukum yang jelas terkait saksi bagi mereka yang melakukan penipuan dengan mengaku sebagai keturunan Nabi di kewilayahan NKRI Karena resikonya mudah terjadi perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama 4. Negara harus segera tanggap bahwa klan Ba'awi yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini semakin lama semakin meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara Dimana sudah berani membuat organisasi radikal dan sekaligus tindakan yang berupaya membelokkan sejarah Nusantara Baik mengarang cerita dusta terkait datuknya di Nusantara ataupun membuat makam-makam palsu Dan dalam kegiatan politik Bamyak bernarasi untuk menurunkan kewibawaan pemerintah maupun melecehkan simbol sombol negara Dan ironisnya semua hal tersebut dilakukan dengan arogan dan akibatnya seketika langsung ditelan mentah-mentah oleh sebagian umat Karena dianggap sebagai entitas yang suci dan mulia keturunan Nabi 5. Apabila pemerintah tidak segera tanggap, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal di lapisan grassroot Dan bila ini terjadi, maka pemangku kebijakan atau pemerintah sejatinya bersikap abai dan gagal dalam menjalankan tugas konstitusinya Kegagalan ini sekaligus adalah presiden buruk dalam sejarah bangsa ini karena dianggap sebagai pengkhianatan kepada rakyat dan kehidupan kebangsaan 6. Apabila pemerintah sudah bertindak tegas tetapi klan Baalwi tidak terima dan melakukan perlawanan maka segera cabut ke warga negaraannya Atau kembalikan sesuai kesejarahan kepada negara leluhurnya yaitu dari Yaman 7. Apabila negara Yaman ternyata tidak mau menerimanya, karena dengan kondisi yang sekarang saja sudah penuh masalah, maka pasti ada solusi terbaik lainnya Artinya Yaman yang selama ini dibanggakan klan Baalwi sebagai negeri yang penuh keberkahan Namun nyatanya negeri yang kacau, miskin dan kelaparan tentu akan semakin terbebani apabila menerima kedatangan gelombang imigran baru tersebut Solusi terbaik tentu deportasi saja ke negeri Zionis Israel mengingat adanya kesamaan genetik dengan mereka Penulis meyakini Israel akan menerima dengan tangan terbuka, sebagaimana dahulu mereka menyerukan seluruh ras Yahudi dari segenap penjuru dunia untuk eksodus ke Israel Tercatat dari seluruh Eropa, Afrika Utara, China Kaifeng, India, bahkan Yahudi Yaman sudah berbondong-bondong berpindah ke warga negaraan Tentunya mereka dengan senang hati mendapatkan saudara-saudaranya yang segenetik lagi dari penjuru manapun Apabila memang klan Habaib Baalwi Yaman ini benar-benar diterima eksodus ke Israel Maka nanti kita akan melihat dan menjadi saksi Bahwa bila mereka benar-benar keturunan Nabi Saul tentu akan siap mati berjuang di sisi bangsa Palestina Dan bila panggilan ras genetik sesuai hasil tes DNA di atas benar maka tentunya mereka akan segera berpihak ke sisi Zionis sang penjajah yang rasis Berikut ini beberapa link berita migrasi masal kaum Yahudi ke negara Zionis Israel 1. Peningkatan 40% migrasi warga Yahudi dari penjuru Eropa ke Israel 2. Sejarah migrasi masal ke Israel pada tahun 1950-an 3. Migrasi Yahudi Yaman ke Israel 4. Migrasi Yahudi Maroko 5. Migrasi Yahudi Cina Kaifeng 6. Migrasi Yahudi India 7. Migrasi Yahudi kulit hitam ke Israel K. R. A. T. Fakih W. I. R. A. H. A. D. I. N. I. N. G. R. A. T. 21.052.2024 Polemik nasab habaib tes DNA sebagai jawabannya Sebenarnya penulis berharap K. R. T. Fakih Wirahadiningrat yang memberikan sanggahan Namun, saat merilis tiga tulisan di RMINU Banten Ia hanya menyanggah satu tema saja dalam diskusi tes DNA Tentang keturunan Imam Musa Al-Kadzim versi tes DNA Selain itu, tak jelas ia sedang membicarakan Si apa, ngelantur apa, atau menyinggung siapa Bahkan pada tulisan terkini Ia malah menyerahkan urusan kepada orang lain sebagai mandataris Apa, di mana keberaniannya saat membatalkan silsilah balawi Lewat tes DNA di semua video yang beredar Kenapa malah dialihkan K. R. T. Fakih berbuih-buih membicarakan hasil tes DNA tanpa kredensi Namun saat, diladeni, malah menyerahkannya ke orang lain Yang dianggap lebih kompeten, yaitu Dr. Sugeng Sugiharto Ini lucu Tulisan yang akan Anda baca adalah serial ketiga Setelah dua tulisan sebelumnya menakar akurasi tes DNA Sebagai tolok ukur pembatalan silsilah sebuah kabilah Bantahan untuk Kiai Imadudin dan K. R. T. Fakih Wirahadiningrat Jawaban empat tulisan sekaligus Dan untuk Kiai Imadudin dan K. R. T. Fakih Wirahadiningrat Tes DNA sebagai dalil Dan kali ini penulis tujukan kepada Dr. Sugeng Sugiharto Dalam menanggapi tulisannya di komuniti Youtube Kritik untuk Rumail Abbas dan Kritik 2 untuk Rumail Abbas Alat baca penulis Ilmu sejarah adalah sains Begitupun, ilmu statistik adalah sains Semua orang mengetahui itu dengan baik Bahkan Dr. Sugeng tidak keberatan jika penulis mengkonfrontasi hasil analisanya dengan statistik dan bukti historis Untuk dialog nasab, penulis hanya memiliki kredensi dan profesional untuk dua Peralatan, baca, tools tersebut saja, sejarah, dan statistik Penulis berprofesi sebagai programmer yang mewajibkan penguasaan Bahasa Java, menggunakan framework PHP seperti Laravel untuk bekerja, dan tentu saja Python Bahkan di masa kuliah, SPSS adalah perangkat lunak yang cukup akrab Penulis mengandalkan kemampuan profesional tersebut untuk membaca filogeni yang disodorkan Dr. Sugeng dan KRT Fakih Wirahadiningrat Di samping itu, penulis memakai tools sejarah dalam, menghadang, filogeni DNA dengan bukti-bukti historis untuk mengukur seakurat apa hasilnya Sekadar menyebut rekam jejak, penulis adalah santri yang mondok cukup lama dan sangat tidak asing dengan kitab kuning, alumi kudus, dan sarang Tepat di sini penulis hendak menepis anggapan Muhyibin Dr. Sugeng bahwa penulis telah menerabas pagar akademik dengan sok tampil sebagai ahli DNA Kenapa? Karena penulis hanya membaca bagan filogeni iful dan famili tritna FTDA, memakai tools statistik dan tools sejarah, bahkan penguasaan matematika dasar pun bisa membacanya Jadi, semua catatan penulis tentang tes DNA adalah pembacaan seseorang yang menguasai matematika dasar yang sedang mengonfrontasikan hasil tes DNA itu dengan bukti-bukti historis sumber tradisional muslim Jelas, ini bukanlah kerja-kerja, ahli DNA dan biomolekuler, sama sekali, tapi pekerjaan mas-mas statistik biasa Kalkulasi matematis Saran ada baiknya mengunduh seluruh sampel yang diperlukan, dari Bani Ibrahim, Adnani, Kuraisi, dan Hashimi supaya relate dengan penjelasan statistik yang penulis urai berikut ini Ada delapan macam jurnal yang disodorkan Dr. Sugeng, dan penulis akan menyanggah beberapa hal yang menjadi highlight Tentu, penafsiran Dr. Sugeng terhadap jurnal tersebut di dalam penerapan di situs testing yang akan penulis sorot Secara teori, Dr. Sugeng menyandarkan perhitungan mutasi 2000 tahun ke bawah bahkan lebih dari itu sebagai fenomena biologis yang masih memungkinkan untuk dijelajah Seperti leluhur Haplogroup M201, yaitu G, terbentuk 48.500 tahun lalu, dengan TMRCA 25.200 sumber Penerapan Dr. Sugeng pada Iful menyandarkan teorinya pada Arisen Botlenek of Y. Chromosomy Diversity Coincidence with a Global Change in Culture Menyimpulkan mutasi genetik Haplogroup G baru akan terjadi setelah 1 x 10 pangkat 9 0.73 sama dengan 136.986.301 tahun Artinya, jangankan mencari keturunan biologis G sepanjang 2000 tahun, mencari sampai generasi 137 juta tahun sejak G terbentuk pun masih sangat memungkinkan Dan dengan arti lain, keturunan biologis berhaplogia tidaklah mungkin menjadi keturunan biologis dari seorang leluhur yang berhaplogia Penulis menduga ada kesengajaan Dr. Sugeng dalam mengusung GM 201 sebagai sampel dan paling tidak termotivasi dua hal Pertama, beberapa sampel Balawi berada dalam subklet GM 201 Sekadar menulis kit number mereka berdasarkan nama kabilahnya In 89.146 Al-Habsi, KSA 27.012 Al-Sharif Quraishi, KSA M9523 Balawi, Yaman 88.697 Asegaf, Yaman, dan In 76.599 Omar, Yaman Kedua, menguji penulis untuk membuktikan apakah Balawi benar keturunan rasul Padahal haplogrup mereka berada pada subklet GM 201, bukan JFCG 10500, dipromosikan sebagai pola genetik Imam Ali Jika persamaan mutasi genetik di atas telah baku dan final, jelaskan kepada penulis kenapa terjadi gap dan mismatch untuk penjelasan berikut ini Dr. Sugeng tentu tahu bahwa bukan Balawi saja yang berada dalam subklet GM 201 Bahkan jika ada istilah, sadah ring 1, maka klan Al-Idrisi dan klan Filaliin, grup kerajaan Maroko yang sangat terkonfirmasi kesadahannya justru berada pada haplogrup G Begitupun klan Al-Idrisi termasuk sangat, sadah ring 1, berada pada haplogrup E Maksud penulis, di saat kertas sangat jarang, tradisi menulis kurang, situasi politik sangat komplikated dan belum ada lembaga canggih dengan sistem komputasi macam dukcapil seperti masa sekarang Terdapat tiga kabilah di Arab yang kecil kemungkinan terjadi pemalsuan nasab sejak kabilah ini terbentuk sampai sekarang Dan ternyata, hasil haplogrupnya terindikasi bukan keturunan rasul, haplogay dan haploi Dan Dr. Sugeng tidak bisa seenaknya berargumen, ya, buh, karena bukti genetikanya sementara ini begitu Karena gugatan selanjutnya ialah, seberapa akurat kalkulator genetika yang Dr. Sugeng pakai Seberapa kokoh tafsir atas jurnal yang dipakai Dr. Sugeng untuk teknis penjelajahannya melalui IVOL, FTDA, dan ISEC Menyanggah teori Dr. Sugeng, saran ada baiknya mengunduh sampel yang diperlukan Dari Balawi dan proyek khusus G Arabia promotornya masih Twitteran, Abdullah Omar, supaya relate dengan penjelasan statistik yang penulis urai berikut ini Secara teori, berdasarkan tafsiran Dr. Sugeng pada delapan jurnal yang ia sebutkan Tidak mungkin leluhur berhaplogay pada 2000 tahun setelahnya memiliki keturunan berhaplogay Dan tidak mungkin pula Imam Ali JFGC 10500 adalah leluhur dari Balawi yang berhaplogay Jika delapan jurnal tersebut diterapkan secara teknis, teori Dr. Sugeng tentu saja masuk akal Namun, benarkah demikian? Kit number 185.443 mewakili seseorang yang menjadi keluarga Syed Hassan dari kabilah Kaswini yang sekarang tinggal di USA Penulis mendapatkan korespondensinya, namun dalam FTDA tertulis tinggal di Iraq Dan dalam sumber tradisional Muslim, Sadah Kaswini terindikasi kuat sebagai keturunan Imam Hussein lewat Imam Musa Al-Kadzim Ibn Jafar Saudik Kemudian kit number 895.124 berasal dari seseorang dari kabilah Al-Haydari Menurut sumber tradisional Muslim, kabilah Hayadirah adalah cabang dari dinasti Sadah Musya Syayyah yang terindikasi kuat sebagai keturunan Rasul karena menjadi penguasa di daerah Ahwas Penting diketahui, sama seperti keturunan Sunan Maulana Hassanuddin, Sultan Banten yang tidak akan meneruskan suksesi selain keturunan jalur laki-laki biologis kabilah Musya Syayyah pun punya akurasi silsilah yang sama di perbatasan Iran-Irak sebagai Sadah Ring I Dan diantara Musya Syayyah yang lain berasal dari kit number 394.220 Selain Musya Syayyah, Sadah Al-Ghalibi pun terindikasi kuat sebagai keturunan Rasulullah Dan diantara kit number keturunannya ialah 394.252 Di samping Sadah Al-Safi yang juga terindikasi kuat sebagai keturunan Rasul dari kit number 418.947 Ada pula Sadah Al-Bayad dari kit number BP50140 Sudah ada lima macam kabilah yang secara historis terkonfirmasi sebagai Hussaini namun justru melenceng jauh sebagai keturunan Imam Ali karena berhaploh grup G Bagaimana dokter Sugeng menjelaskan kontradiksi ini? Apakah masih menjawab dengan Ya, buh, karena bukti genetikanya sementara ini begitu? Jika dokter Sugeng berkenan untuk jujur Ada satu balawi yang masuk dalam subklet JFGC 10500 Artinya ia adalah keturunan Imam Ali 100% versi tes DNA Yaitu kit number in 92.112 Haplogrup JFT 406-499 Kekeliruan dokter Sugeng ialah tidak melakukan korespondensi dengan orang tersebut untuk asesmen penilaian Namun, penulis tidak sungkan membagikan sumarinya kepada dokter Sugeng Dia bernama Ehab bin Akil bin Muhammad Asegaf Tinggal di Madinah Dari klan Balawi jalur Imam Fakih Al-Muqodam Dan sepertinya Ehab adalah orang kaya Jadi mampu membeli layanan Big Ye 700 yang relatif mahal Poin penting di sini Ehab adalah seorang Asegaf Asegaf yang diakui Ehab sebagai keturunan Imam Fakih Al-Muqodam Balawi Dan Asegaf bukanlah nama-nama biasa yang dipakai orang Arab pada galibnya Kelucuan yang tak kalah pecah Dokter Sugeng, dengan membandingkan STR-2 Asegaf yang berbeda 886-97G dan IN-92112J milik Ehab tanpa melakukan wawancara langsung kepada Ehab Justru mengidentifikasi Ehab sebagai Asegaf dari jalur Imam Musa Al-Kadzim Sumber perbandingan data STR Apakah Asegaf Balawi berkerabat dekat dengan Asegaf Al-Musawi? Kenapa Dokter Sugeng berkesimpulan seperti itu? Karena perbandingan data STR antara Asegaf 886-97 dan Asegaf IN-92112 terdapat mismatch dan gap Maka mustahil keduanya berkerabat meskipun bermarga sama Ditambah, Haplogrup Ehab terindikasi sebagai keturunan Imam Ali lewat jalur Imam Musa Al-Kadzim dalam FTDNA Sedangkan Asegaf 886-97, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan versi FTDNA Oh, karena mustahil berkerabat, berarti Asegaf IN-92112 yang terindikasi sebagai keturunan Musa Al-Kadzim ini adalah Asegaf yang lain Mungkin seperti ini gumam Dokter Sugeng tanpa sekalipun menanyakannya langsung kepada Ehab Dan tanpa pengetahuan yang baik tentang genetika populasi kaum sadah lewat literatur muslim Jika Dokter Sugeng berkonsultasi dengan Kiai Imaduddin, tentu saja Numen Tlatur, Asegaf Musawi ini bakal terdengar aneh Karena Asegaf adalah klan unik yang menjadi canggah dari sebagian besar pecahaan klan Balawi di Indonesia Dan tidak ada Asegaf selain Balawi dalam seluruh sumber tradisional muslim Sekali lagi, tanpa mengonfirmasi dengan pemilik Haplogrup, kenapa Dokter Sugeng Sembrono memberikan kesimpulan Apakah masih menjawab dengan, ya, buh, karena bukti genetikanya sementara ini begitu? Penulis masih ingat betul kata KRT Fakih Wirahadiningrat sewaktu bertemu di Pleret Sebenarnya, Asegaf yang asli adalah Asegaf Al-Musawi, keturunan Musa Al-Kadzim Balawi justru nyolong marga ini ke kabilahnya, Awkamakal Dalam hati penulis berguman, akal-akalan apa lagi ini? Sumber dari mana, kok, ada orang sampai membual sejauh itu? Kasus 2, JL 859 Dalam sanggahan kedua, Dokter Sugeng menelanjangi kecerobohan penulis sewaktu mengangkat Haplogrup JL 859 sebagai tema sanggahan Penulis mengatakan TMRCA dari JL 859 ialah 1.400 tahun yang lalu Kemudian penulis gugat karena tidak akurat secara historis jika dipromosikan sebagai Quraysh Fir Ibn Malik Dalam filogeni JL 859, benar tertulis di sana ia terbentuk pada 3.100 YBP Dan sebenarnya, penulis sudah mengetahui itu tanpa Dokter Sugeng repot-repot membuat sanggahan seri kedua Hanya saja, jika Dokter Sugeng merasa yakin sedang menelanjangi penulis dalam sanggahan tersebut Sebenarnya itu kiriman paket yang salah alamat Karena orang yang memakai analisa TMRCA untuk mengusulkan JL 859 sebagai Quraysh Fir Ibn Malik adalah promotornya sendiri Bukan penulis bukti Sekali lagi, orang yang mempromosikan JL 859 sebagai Quraysh dengan analisa TMRCA adalah promotornya sendiri Namun, coba kita ikuti permainan Dokter Sugeng Taruhlah JL 859 berada dalam tim Efrem 3.100-1400 Entah tepatnya ia berada di mana Dan menurut teori sebelumnya, keturunannya harus lempeng tak bercabang dari JL 859 Ada satu kabilah penting yang penulis ajukan, Bani Syaibah Klan ini terkonfirmasi secara historis sebagai suku Quraysh atau Adnani Paling mendekati sebagai keturunan Ibrahim berdasarkan penjelasan Dokter Sugeng tentang 3.100 YBP Bahkan Nabi Muhammad dan penduduk Mekah Madinah tidak menyangsikan otentitas silsilah mereka Pada 3 sampel yang tercantum dalam Filogeni Iful asal KSA yang mengaku sebagai Bani Syaibah Ternyata haplogroup mereka ada di bawah subklet RYP 6238 Pertanyaannya, bagaimana mungkin kabilah dari klan Quraysh si Adnani yang diakui Rasulullah SAW Ini tidaklah sahih sebagai keturunan JL 859 yang seharusnya lempeng tak bercabang sampai Nabi Ibrahim JL 859, jika benar terbentuk 3.100 YBP Mengacu pada teori Ibn Khaldun, ia adalah keturunan ke-13 Nabi Ibrahim atau kakek ke-49 Nabi Muhammad Bertolak pada Hashim Ibn Abde Manaf yang wafat pada tahun 497 M Klan Utaibah, dalam tradisi Muslim, adalah klan Ibrahimi dan terdapat sampel dengan kit No. M7207 Alhamad Yang ternyata berhaplogroup JL 222 Meskipun berhaplogroup J, namun klan Utaibah tidak berada pada subklet JFG C8712 Yang dipromosikan sebagai pola genetik Nabi Ibrahim yang berarti bukan keturunan Ibrahimi Sebelum Dr. Sugeng punya niatan untuk menelanjangi penulis lagi pola genetik Ibrahimi Tadi bukanlah penulis yang menganalisanya, namun promotornya sendiri Dan seperti JL 859, pola genetik Ibrahimi ini pun bermasalah karena time frame-nya ialah 3100 YBP Penulis bisa menjelaskan lebih detail jika diskusi ini diteruskan Dr. Sugeng Alih-alih menyalahkan penulis dan menggiring pembaca untuk menilai penulis terlalu bodoh dalam pengetahuan itu Ada baiknya Dr. Sugeng mengoreksi kalkulator genetiknya kepada promotor proyek di FTDA Jika sudah dikoreksi, silakan tunjukkan kepada publik siapa pemilik semua haplogroup problematik tersebut Dan jangan lupa berkonsultasi dengan Kiai Imadudin yang sudah diakini publik sebagai pakar nasab Untuk setelahnya, penulis akan bersedia mencegat temuan Dr. Sugeng dengan fakta-fakta historis kabilah keturunannya Karena inilah cara paling tepat untuk falsifikasi kalkulator genetika yang sudah dikalibrasi Dr. Sugeng Penulis belum bisa mematahkan teori J harus memiliki keturunan J pula meskipun 2000 tahun ke depan Selain mengkonfrontasi sampel-sampel dari populasi modern tersebut dengan literatur tradisional Hanya saja, sampai detik ini, penulis telah mengantongi lebih dari 42 kabilah kemungkinan akan bertambah yang problematik Pertanyaannya, bagaimana Dr. Sugeng menjelaskan fenomena ini? Apakah kalkulator genetik Dr. Sugeng ini 100% akurat Ataukah 42 kabilah ini punya masalah dalam pencatatan silsilah keluarganya? Kita sedang membicarakan orang Arab yang punya ikatan emosional terhadap genealogi Bahkan mereka dikenal berdasarkan silsilah dan kabilah Bukan negara asal dan memiliki ingatan kuat untuk datuk-datuknya Jika 1-2 kabilah saja yang keliru, penulis masih bisa menerima teori ini Namun jika sudah 42 kabilah bahkan separuhnya memiliki nakib Hemat penulis angka ini terlalu besar untuk dinilai keliru semua Ataukah dugaan penulis benar, justru, kalkulator genetik Dr. Sugeng yang butuh dikalibrasi? Dan, bagaimana mungkin Dr. Sugeng menghindari literatur tradisional kitab sejarah dan kitab nasab Padahal ia adalah aspek penting dalam mengukur validitas perhitungannya? Jika jawabannya masih, ya, buh, karena bukti genetikanya sementara ini begitu Artinya Dr. Sugeng hanyalah mas-mas dokter biasa yang bukan ilmuwan Dan penulis tidak kaget dengan orang semacam ini Mengenal hasil tes DNA Baawi DNA adalah akronim singkatan dari dioksiribonukleic acid atau asam dioksiribonukleat DNA memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri sehingga dapat menurunkan informasi genetik secara turun-temurun DNA diiliki oleh seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia Seperti simpanse yang memiliki kemiripan 98% dengan DNA manusia Tikus memiliki 80% kemiripan DNA dengan manusia Oleh karena itu pengujian obat-obatan biasanya menggunakan media tikus DNA pada manusia bisa diibaratkan sebagai kode genetik yang menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya Ilmuwan mendapat kesimpulan semua manusia yang hidup bisa melacak nenek moyangnya Menurut dokter-dokter H. Jaya M. Munawar Al-Badri, SPKEJ, EMKES, MARS Genomik DNA anak identik dengan ayah, datuk dan leluhurnya sebagai bukti autentik yang sah Beribu-ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun dapat dilacak identifikasi kesesuaiannya antar individu dan jalur silsilahnya Al-Badri 2023 Demikian pula menurut dua pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Keim Jalur lurus ayah sampai Nabi Adam dikenal dengan istilah Y-DNA Sedangkan jalur ibu lurus sampai Siti Hawa disebut dengan DNA mitokondria Hari ini, DNA jalur lurus ayah sudah dapat dipetakan dari berbagai jalur kromosom tunggal yang berkelompok-kelompok Kelompok-kelompok itu disebut haplogrup Haplogrup mayoritas orang Indonesia sama dengan haplogrup orang Jepang, China dan Korea Karena kakek mereka secara paternal lurus garis laki dari satu laki-laki yang sama di masa lalu Haplogrup orang Indonesia, Jepang, China dan Korea itu berkode O-kode O ini adalah keturunan dari kode K Sedangkan kode K adalah keturunan kode IJK Kode IJK, selain mempunyai keturunan kode K, juga mempunyai keturunan kode IJ yang kemudian menurunkan kode J1 Kode J1 ini adalah haplogrupnya Nabi Ibrahim AS dan keturunannya Jadi keturunan Nabi Ibrahim dan orang Indonesia dan Jepang adalah sepupu kedua Sama-sama keturunan IJK Haplogrup O dan J1 sampai hari ini belum bermutasi Jadi orang yang hari ini mengaku jalur garis lurus laki-laki dari raja-raja besar di Nusantara Harus mempunyai kode genetik dengan haplogrup O Sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus dari Nabi Ibrahim AS harus mempunyai kode haplogrup J1 Termasuk di dalam keturunan Nabi Ibrahim AS adalah keturunan Nabi Muhammad AS Ia harus mempunyai haplogrup J1 Walaupun Nabi Muhammad AS tidak mempunyai anak laki-laki Tetapi haplogrupnya dapat diketahui karena Sayyidina Ali, menantu beliau, adalah satu kakek dengan beliau Lalu apakah klan Ba'alwi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad AS itu sudah tes DNA? Kalau sudah tes DNA, lalu haplogrupnya apa? Alhamdulillah, klan Ba'alwi sudah banyak yang melakukan tes DNA Menurut Dr. Sugeng, sudah sekitar 180 orang Berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs familitri dan berbagai situs lainnya Hasilnya, haplogrup mereka adalah G, bukan J1 Dari situ mustahil dapat dikatakan Mereka sebagai keturunan garis lurus laki dari Nabi Muhammad AS dan Sayyidina Ali Karena keduanya berhaplogrup J1 Kita bisa ambil beberapa contoh keluarga Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA Misalnya seorang bapak dari Al-Habji yang yang tes DNA dengan nomor kit IN89146 Ia tinggal di Saudi Arabia Hasilnya ia berhaplogrup GM201 Gagal Contoh lain Seorang bapak dari Bin Syekh Abu Bakar Ia tes DNA dengan nomor kit M9523 Ia tinggal di Indonesia Ia, hasilnya haplogrupnya GM201 Gagal juga Contoh lain Seorang bapak dari Asegaf Ia tes DNA dengan nomor kit 88.697 Ia tinggal di Yaman Hasilnya haplogrupnya GM201 Gagal lagi Contoh lain Seorang bapak bernama Omar Ia tes DNA dengan nomor kit IN76.599 Ia tinggal di Yaman Hasilnya haplogrupnya GM201 Gagal maning Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil tes DNA dari klan Ba'alwi yang dapat kita unduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA Hasilnya mayoritas mereka berhaplogrup GM201 Lalu apa arti haplogrup GM201? Haplogrup G adalah haplogrup paling sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur lebur di bumi hanguskan dinasti Rusia Lalu mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi Waktu itu, kerajaan Khazar meliputi Kajakstan, Dagestan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, Del Yahudi Khazar sebenarnya bukan gen Yahudi Mereka adalah orang non-Yahudi yang kemudian masuk agama Yahudi dan mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi Yahudi asli adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogrup sama dengan suku Kuraisi yaitu J1 Di Eropa, Yahudi Khazar kemudian berkawin-mengawin dengan Yahudi Ashkenazi Yahudi Ashkenazi sekarang yang 90% menguasai Israel Banyak dari mereka memiliki gen Khazar dari jalur ibu Selain di Kaukasus, G juga tersebar luas dengan frekuensi rendah di antara kelompok etnis India Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Butan, Nepal, Sri Lanka, Eropa, Turki, Iran, dan Afrika Utara Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani Nasab Ba'alawi tertolak kajian pustaka dan tes DNA Al-Habsi, Asegaf, Jamalulail, dan BSA itu masuk haplogrup GY32613 Demikian Dr. Sugeng Sugiharto menulis dalam halaman Facebooknya Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Ba'alawi yang telah berkontribusi untuk sains Bahkan, ia menawarkan diri untuk Ba'alawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya Untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam kromosom Y Dari situ nampaknya, sudah ada kalangan Ba'alawi yang tes DNA Dan hasil haplogrupnya adalah G, lalu apa artinya haplog? Dalam kolom komentar Sunan Kaliprogo bertanya, maksudnya apakah masuk suriat Nabi tegak lurus atau zigzag? Lalu dijawab oleh Dr. Sugeng, ya gak mungkin lurus Zigzag, disclaimer, belum ada buktinya Lurus garis laki-laki sampai Nabi itu tidak mungkin Tetapi keturunan Nabi jalur zigzag masih mungkin, namun belum ada buktinya Itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng Dalam halaman lain dari Facebooknya, ia menulis bahwa identitas genetik Nabi Ibrahim berhaplogrup J lengkapnya JFGC 8712 Dan Imam Ali bin Abi Talib adalah JFGC 10500 Dari sini kita memahami garis lurus keturunan Nabi harus berhaplogrup J Lalu bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama Menurut hasil keputusan Muktamarnu yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004 Hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhak nasab Tersambungnya nasab tetapi belum tentu bisa menentukan ilhak nasab Dari hasil keputusan Muktamarnu itu kita bisa menyatakan nasab Ba'alawi Sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad Saul Berdasarkan hasil tes DNA mereka yang tidak berhaplogrup J Yang merupakan haplogrup yang dimiliki Imam Ali bin Abi Talib dan harus dimiliki keturunannya Jika demikian, nasab Ba'alawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi Yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian penulis Yang kedua diihat dari kesimpulan hasil tes DNA Sebagaimana dijelaskan peneliti seperti di atas Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Editor Didin Syahbuddin Batalnya nasab kesayidan, sejarah, tes DNA dan pemalsuan nasab Apakah ada kemungkinan seseorang atau sekelompok orang memalsukan nasab? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Rasulullah saw memperingatkan siapapun yang berani memalsukan nasab dengan ancaman haram surga baginya Secara tersirat, hadis ini menunjukkan kemungkinan terjadinya pemalsuan nasab oleh seseorang Bukan merupakan hal baru dan aneh jika seorang penguasa, peneliti, maupun orang-orang alim Mencurigai klaim kesayidan seseorang maupun suatu klan tertentu Dekarenakan beberapa kejanggalan maupun alasan tertentu lainnya Sebagian dari mereka lalu melakukan tindakan tertentu Sebagian lagi mempublikasikan tulisan hasil penelitiannya lengkap dengan kesimpulan Bahwa klan A, B, atau C ternyata palsu atau tidak terbukti sebagai zuriyah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Jauh sebelum Kiai Imaduddin Al Bantani melalui tulisan dan ceramah mengungkapkan keraguan atas Klaim kesayidan klan Ba'alawi Yaman, sudah banyak tokoh maupun peneliti yang mengungkapkan keraguan serupa baik kepada klan Ba'alawi maupun kepada klan lainnya Dalam kitab Al-Istizadah Fi'ah Barisa'adah, halaman 1093 disebutkan bahwa syarif makah bernama syarif al-Nurafi'ik Pernah menghukum beberapa orang bermarga al-atas, as-gaf, dan bafakih Mereka semua ini berasal dari klan Ba'alawi Hadramaut Secara spesifik disebutkan bahwa syarif, Aun menghukum seorang bafakih dengan 300 pukulan karena dia berani menikah dengan seorang syarifah Syarif, Aunurafi'ik juga melarang orang-orang dari klan Ba'alawi untuk menggunakan gelar sayyid Dia juga melarang penggunaan gelar sayyid itu pada tulisan atau catatan, baik resmi maupun tidak resmi Di halaman yaksama juga disebutkan bahwa syarif, Aun memenjarakan beberapa orang termasuk seorang tokoh dari keluarga Al-Habshi'i Ba'alawi Alexander D. Naish, seorang profesor bidang Islamic Studies di Michigan University menerbitkan hasil penelitian berjudul The Saddain History, A Critical Essay on Hadrami Historiography Dalam penelitian yang mengikuti alur versi Hadrami, bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman ini, Naish mengawali kesimpulannya dengan kalimat yang menggelitik Pada alinea pertama dari kesimpulan hasil penelitiannya, dia menulis If there is anything inside the historiography that does not cause serious doubt, it is the accounts of the great wealth of such saddaklans as al-aidarus, al-sakaf, al-bar, al-kaf, al-shihab, al-atas, bal-faki and several others as well as the lavish ways Menurutnya, kalaupun ada yang tidak mencurigakan dan tidak meragukan dari historiografi saddakhadrami, itu adalah fakta bahwa klan al-aidarus, al-segaf, al-bar, al-kaf, al-shihab, al-atas, bal-faki dan lain-lainnya itu merupakan keluarga kaya raya dan hidup makmur Ada pun mengenai berbagai aspek dalam sejarah leluhur mereka, dianggapnya kabur dan bahkan sengaja disamarkan Para penulis hadrami disebut suka menyembunyikan fakta tentang leluhur mereka yang memegang kekuatan politik dan ekonomi Alih-alih, mereka selalu menampilkan leluhur mereka sebagai orang-orang yang zuhut Artkel ini diterbitkan oleh Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain dan Irilen Volume 9 Isue 02, Juli 1999, PP215-22 Kerancuan sejarah dan ketiadaan otentisitas serta validitas data semacam ini pula yang menjadi pintu masuk dan celah para kritikus peneliti dalam meragukan validitas Kesayi dan Klan Ba'alawi Kalangan Syiah yang merupakan lawan Sunni, baik secara politik maupun keyakinan, tak lupa ikut meramaikan diskusi tentang validitas Kesayi dan beberapa klan dari Yaman yang mengaku sebagai Zuryah Sayyidina Ali dan Sayidah Fatimah Dari kalangan Sunni Wahabi juga tidak sedikit tokoh maupun peneliti yang terang-terangan mengkritik bahkan membatalkan klaim Kesayi dan beberapa klan dari Yaman, termasuk klan Ba'alawi Syiah ataupun bukan, Wahabi atau bukan, dan apapun motifnya, diskusi mengenai hal ini tetap dilakukan dengan cara yang ilmiah serta menggunakan referensi dari kitab-kitab mutabarah Dengan menghadirkan argumen serta bukti-bukti yang valid, beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa klaim Kesayi dan klan Al-Nahari dari Yaman, al-Ahdal dari Yaman, klan Al-Usufyan, klan Ba'alawi dari Yaman, semuanya batil alias tidak sahih, alias palsu Catatan Sorsawo Ali Mashar Tahun 2000-an, ketika netizen Indonesia rajin berdiskusi mengenai banyak hal melalui berbagai macam forum seperti Kaskus, di negara-negara berbahasa Arab juga banyak forum diskusi yang ramai membahas berbagai hal, mulai dari topik keagamaan sampai politik Beberapa orang juga sudah mengutip hasil penelitian yang menyebutkan batalnya klaim Kesayi dan klan Ba'alawi dari Yaman Argumen yang digunakan dalam membatalkan klaim Kesayi dan klan Ba'alawi tersebut juga sangat ilmiah, berdasarkan referensi kitab-kitab mutabarah Tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani hari ini Sayangnya, setelah sekian lama hasil penelitian itu dibahas, lengkap dengan kesimpulannya bahwa klan Ba'alawi Yaman bukan Said, tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Ba'alawi maupun lainnya Adapun Syekh Mukbil Al-Wadi, seorang ulama sunni wahabi yang pada masa remajanya merupakan penganut zaidiyah, meragukan klaim orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW berdasarkan sebuah hadis sahih Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda Suku Arab yang paling cepat hilang atau punah adalah Quraish Syekh Mukbil mengungkapkan keheranannya ketika begitu banyak orang mengaku sebagai ahli bait Rasulullah SAW Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa suku Quraish adalah suku Arab yang akan duluan punah Keterangan Syekh Mukbil ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bais al-Syarhil Hawadid Hal 47. Kesimpulan batalnya klaim Kesayi dan klan Ba'alawi dan lain-lain dalam banyak diskusi bahkan diperkuat oleh hasil tes DNA yang ternyata menunjukkan bahwa mereka yang mengaku sebagai ahli bait dari Yaman itu lebih banyak membawa gen Asia Selatan Asia Selatan adalah letak geografis yang menunjuk pada beberapa negara seperti India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lainnya Hasil tes DNA Nachwa Shihab, seorang presenter Indonesia keturunan klan Ba'alawi juga ternyata menunjukkan hal serupa Nachwa Shihab yang bermarga Shihab itu ternyata hanya memiliki gen timur tengah sebesar 3,4 persen saja Presentase gen terbesar dalam diri Nachwa Shihab Jutsru berasal dari Asia Selatan, India, Delhi, sebesar 48,54 persen Kompas.com tanggal 18 Oktober tahun 2019 Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang disebut sebagai keturunan Rasulullah SAW hanya memiliki 3,4 persen gen timur tengah Arab Padahal klan-klan yang mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi itu sangat keras memberlakukan aturan kafa'ah dalam pernikahan Dengan aturan ketat kafa'ah itu, mestinya gen Arab sangat terjaga dan akan tetap mayoritas di dalam darah mereka Jika dengan aturan ketat kafa'ah yang mereka terapkan menghasilkan preservasi gen Asia Selatan Maka ada kemungkinan besar bahwa sejak awal mereka memang berdarah Asia Selatan, bukan Arab Mungkin ada baiknya juga orang-orang yang sering membanggakan nasab dan mengklaim sebagai cucu Rasulullah SAW Seperti Pak Bahar bin Smith dan lain-lainnya melakukan tes DNA sekedar untuk mengetahui seberapa besar gen Arab atau timur tengah ada di dalam dirinya Berikut ini beberapa argumen yang dipakai dalam diskusi-diskusi di berbagai forum yang menghasilkan kesimpulan batalnya Klaim Kesayi dan Klan Ba'alawi Klan Ba'alawi Yaman mengaku sebagai keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir Masalahnya kitab-kitab nasab dan sejarah era awal yang dekat dengan masa Ahmad bin Isa tidak ada yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah Sebaliknya, Al-Fahrul Razi dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan melalui tiga jalur saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein Tidak ada disebutkan nama Ubaidullah Para ahli nasab lainnya seperti Ibnu Anbah Dalam, Umdatut Talib, Syarif Ibn Al-Taktaki Dalam, Al-Ashili, Al-Ubaidili Dalam, Al-Taskiroh juga tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah Bahkan catatan modern seperti kitab Al-Jaridah Fi Usuli Ansabi Al-Alawiin, karya Syed Hussein Al-Zarbati Syiah juga tidak menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah Beratus-ratus tahun kemudian baru ada sumber yang menyatakan keberadaan orang bernama Abdullah, bukan Ubaidullah sebagai putra Ahmad bin Isa Dalam kitab Al-Suluk Fi Toba Koti Al-Ulama Wa Al-Muluk, karya Al-Sanadi, ulama abad ke-8 Hijriyah disebutkan nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Jadid yang disebutkan ini adalah saudara dari Alawi Dan Alawi inilah yang kemudian dijadikan nama klan Ba'alawi Penyebutan Abdullah, bukannya Ubaidullah ini juga menjadi pertanyaan Tokoh sesentral itu, jika memang benar-benar ada, kok bisa salah ditulis namanya atau berbeda tulisan namanya? Tentu bisa saja orang mengatakan bahwa Ubaidullah adalah bentuk tasjir dari Abdullah Tapi kalau bicara data sejarah, tentu harus ada bukti yang menyebutkan perubahan dari Abdullah menjadi Ubaidullah itu sejak kapan dan bagaimana latar belakangnya Harus ada di dalam catatakan kitab nasab maupun sejarah Klaim hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman menurut klan Ba'alawi juga menyisakan tanda tanya besar Ba'alawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa mengajak putranya yang bernama Ubaidullah tokoh yang tidak terbukti benar-benar ada untuk hijrah dari Irak ke Yaman Tapi catatan sejarah mengenai hal ini juga tidak ada Kalaupun ada, itu baru muncul beratus-ratus tahun kemudian dalam historiografi Ba'alawi sendiri Sebelumnya saya sebutkan bahwa dalam penelitian Alexander D. Naish, dinyatakan bahwa historiografi Hadramaut dipenuhi oleh hal-hal yang samar dan tidak meyakinkan Bahkan dalam catatan yang lebih bisa dipercaya, misalnya dalam kitab Mu'jamu al-Masyari'i al-Husainiyah, Juz dua hal 433 disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Jafar al-Saudiq melakukan hijrah ke Indonesia Dari hijrahnya ke Indonesia inilah beliau Ahmad bin Isa digelari al-Muhajir Dalam kitab ini disebutkan bahwa faktor yang mendorong beberapa Syed hijrah sampai ke Kepulauan Nusantara hingga Solomon Islands Adalah masalah keamanan dan politik yang membahayakan para Syed di Timur Tengah Maka hijrah menuju Kepulauan Nusantara bagi Syed Ahmad bin Isa jauh lebih masuk akal dibandingkan menuju Hadramaut yang masih berada di kawasan Arab Apalagi keterangan mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Kepulauan Nusantara ini didukung oleh catatan sejarah yang bisa dipercaya Kitab ini juga menyebutkan bahwa rombongan Syed yang berhijrah ke Kepulauan Nusantara ini kemudian membaur dengan penduduk lokal dan kawin kemawin dengan penduduk Nusantara Sampai sini dulu pembahasan kita Lain kali disambung lagi Untuk sementara ini, klaim Kesayi dan plan Baalawi belum bisa dibuktikan otentisitas dan validitasnya Jadi, Pak Bahar bin Smith Said apa bukan? Habib apa bukan? Ya mau kuf dulu Kalau dia mau tes DNA dan terbukti punya banyak gen Arab dalam dirinya, ya berarti masih ada secercah harapan Kalau malah gen India yang paling banyak, ya gimana ya? Pakar DNA Yaman, Dr. Abdullah Al-Swaibi sebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad So Pakar ilmu DNA dari Yaman, Dr. Abdullah Al-Swaibi mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman Yang menyebut dirinya Banu Hashim bahkan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hashim Bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Kohten maupun Adnan Seperti dikutip Yaman Press, sebagian orang menganggap pendapat ini adalah sebuah tuduhan yang bertentangan dengan ilmu nasab yang belum punah dan masih dijadikan pegangan di dunia Arab Sebagian lagi mendukung Al-Swaibi dan menyatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai agama dan bahwa DNA merupakan dalil yang sangat kuat dalam kriminologi Dari situ untuk nasab pun akan sangat kuat Menurut Al-Swaibi, dinasti Arab termasuk dalam haplogrup J, tepatnya J1, atau lebih jelasnya JM267 Artinya siapapun yang hasil tes denanya ada di haplogrup J berarti dia berasal dari dinasti Arab Namun hasilnya harus di grup J yang sama dan di bawah mutasi M267 atau mutasi apapun Mutasi ini turun di bawah misalnya orang yang hasilnya JP58 atau JZ1884 Hasil ini adalah orang dinasti Arab karena semuanya jatuh di bawah mutasi M267 Al-Swaibi menambahkan, setelah para pakar memberikan pernyataan ilmiah Banyak dari mereka yang menarik diri dari proyek penelitian Itu terkait setelah para peneliti mencapai pembagian kelompok manusia yang lebih akurat Dan dinasti Bani Hashim ditentukan lebih tepat Mereka yang mengaku sebagai Bani Hashim kemungkinan telah menarik hasil tes mereka Setelah menjadi jelas bahwa garis keturunan mereka salah dan palsu Dan bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi Bani Hashim dan Dalam banyak kasus, mereka sama sekali bukan berasal dari Arab Al-Swaibi membenarkan bahwa dia dapat memperoleh beberapa hasil dari mereka yang mengaku dari Bani Hashim Yaman Yang sepenuhnya berada di luar garis keturunan dan asal usul Arab Al-Swaibi melaporkan bahwa keluarga-keluarga ini telah memalsukan garis keturunan mereka ke garis keturunan Bani Hashim Untuk memeras warga negara, mendapatkan hak istimewa, dan mengklaim hak ilahi untuk memerintah Di bawah ini adalah beberapa di antara hasil tes DNA dari yang mengaku Bani Hashim Yaman Satu sampel dari seseorang dari keluarga Al-Junaid menghasilkan EL-117 Kode ini sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam garis keturunan J Asal usul kode ini tidak berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Afrika Timur Ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania, termasuk Eropa Selatan Selain itu 30% Yahudi Timur Separdik termasuk dalam garis keturunan ini Dua contoh seseorang dari rumah Al-Sakaf Habib Ba'alwi GM 201 Terah ini juga sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam dinasti J Asal usul dinasti ini tidak berasal dari Jazirah Arab Dinasti ini berasal dari apa yang sekarang dikenal sebagai Iran Dan sebagian besar masih ada di Iran meskipun munculnya dinasti ini di Israel dan beberapa wilayah di Jazirah Arab Dan mungkin merupakan akibat dari migrasi orang-orang Yahudi ke Jazirah Arab sebelum Islam Dan masuknya sebagian dari mereka ke Islam dan pemukiman mereka di sana Tiga contoh seseorang dari keluarga Saraf Al-Din Saraf Al-Din, keturunan Al-Hadi Al-Rasi Saada dari silsilah EY 17750 Yang juga bukan bagian dari silsilah Arab Meskipun demikian klaim anggota keluarga ini bahwa mereka adalah Bani Hashim Yang berarti klaim mereka salah Garis keturunan ini berasal dari Afrika Timur dan ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania Mediterania, termasuk Eropa Selatan Selain fakta bahwa 30% Yahudi Timur Sephardik juga termasuk dalam garis keturunan ini Patut dicatat bahwa hasil pemeriksaan DNA bersifat konklusif dan tidak diragukan lagi Dan menunjukkan asal-usul garis keturunan Dan faktor ayah adalah penentunya Dan ibu tidak ada hubungannya dengan itu Itulah yang membuatnya sangat akurat Dan keakuratannya dapat diandalkan hingga 100% Dan ini membuktikan bahwa sebagian besar keluarga Bani Hashim Yaman Memalsukan silsilah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan Dan mengklaim silsilah mereka ke Bani Hashim Artikel ini disadur dan diringkas dari artikel yang diterbitkan oleh Yemenisport.com Dengan judul Khabir Yamani Yaksifu Hakikata Hashimi Al-Yaman Wa Intisabuhum Ila Ali Al-Bait Marjian Baduhum Ila Al-Sulalat Al-Yahudiyah Nasab Ba'alawi Rungkat Terbongkar Palsu Menelaah kitab-kitab sejarah Bani Alawi yang ada saja Sebenarnya tak memiliki sumber riwayat yang valid Coba deh terjun langsung oprek penelitian hasil pendataan Habib Ali bin Jagfar Mengumpulkan diaspora Bani Alawi yang datang ke negeri ini Untuk generasi keturunannya yang belum jauh pendek 7-10 generasi saja Banyak salah nisbah yang tertukar dan banyak nama-nama diduga fiktif Tidak ada sejarahnya sebatas cocok logi kemiripan nama saja Secara keilmuan sejarah dan nasab Sejarah nasab Bani Alawi aslinya itu amburadul Terus sejarah nasab amburadul Bani Alawi ini mau melawan keakuratan tes DNA Murtado As-Zabidi, riwayatnya ahistoris Menceritakan tentang sejarah leluhur Bani Alawi mengutip riwayat dari Musab As-Subairi Sedangkan Musab As-Subairi wafat 236H Bagaimana ia bisa meriwayatkan tokoh-tokoh yang belum ada di masa beliau hidup Maksudnya meriwayatkan nama Ubaidillah yang wafat 383H As-Sakran, Al-Heret, Al-Khatib, Al-Janadi juga sama Riwayatnya ahistoris Aslinya, jadid yang dimaksud itu dinaskah aslinya berhenti di nama jadid Tidak diketahui ayahnya siapa dan saudara seayahnya siapa Padahal yang di Yaman sana antara Ba'alwi dan Bani Al-Ahdal Kasusnya mirip dengan ini Keduanya sama-sama mengklaim Ubaid sebagai leluhurnya Dan Ahmad bin Isa sebagai bagian dari sanak saudaranya Versi Ba'alwi mengambil jalur Ali Al-Uraidi Dengan skema nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir Dalam catatan sejarahnya Ubaidillah diambil dari Ubaid Lalu ditafsirkan lagi menjadi Abdullah Sedangkan versi Bani Al-Ahdal mengambil jalur Musa Al-Kadzim Dengan jalur Ubaid bin Isa bin Alawi dan seterusnya sampai Musa Al-Kadzim Dan posisi Ahmad bin Isa sebagai paman dari keturunan Ubaid bin Isa bin Alawi Keduanya hijrah ke Yaman bersamaan dan saling mengkonfirmasi Tapi catatan nasabnya berbeda Yang satu hijrah tahun 313 H versi Ba'alwi Yang satunya lagi hijrah tahun 540 H versi Al-Ahdal Menurut Bani Al-Ahdal, Ubaid itu adik kakaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir menurut versi Bani Al-Ahdal adalah pamannya Dan merupakan bagian dari Terah Musa Al-Kadzim Yang mana cucu dari Ubaid dan cucu dari Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman di tahun 540 H Sedangkan menurut Ba'alwi, Bani Al-Ahdal hanya kawan hijrahnya saja Tak ada hubungan sanak saudara dan bersikuku hijrah di tahun 313 Hikriyah Penulis Abdurrahman Zain Al-Banjari, L.E.C. Ma, salam sejahtera, rahayu nusantaraku Wa'alahuaklam bi'albisoab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!